Seorang pemuda nyaris menjadi amukan warga usai melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswi di Jalan Barito, Semarang. Pelaku begal payudara tersebut menyasar siswi sekolah dan karyawati. Beginilah video amatir warga saat pelaku begal payudara dihentikan warga usai melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswi SMA. Peristiwa pelecehan seksual terjadi saat pelaku Destuadi Bram Aldio warga Desa Rejosari dan korban melintas di Jalan Barito, Semarang Timur. Pelaku terus meminta maaf kepada korban dan warga setelah ditangkap setelah sebelumnya menabrak mobil ketika berupaya kabur. Menurut polisi, pelaku sebelum ditangkap warga telah melakukan aksi serupa di dua lokasi yakni di Jalan Gajah dan Jalan Barito. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga kuat mengalami penyimpangan atau kelainan seksual. Pada hari waktu, tanggal 31 Januari 2024, jam 12.45 dan jam 15.30. Dalam satu bulan terakhir, pelaku mengaku delapan kali melakukan begal payudara dengan sasaran siswi sekolah hingga karyawati. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku serta menghimbau kepada masyarakat yang menjadi korban untuk melaporkannya ke polisi. Pelaku akan dijerat pasal 281 KUHP tentang kekerasan memaksa korban berbuat cabul dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara. Dari Semarang, Krista di Ainyus melaporkan.